4 tips hemat untuk anak muda 1. Nggak harus branded Beli barang itu nggak harus selalu yang punya merek besar atau branded Yang penting adalah kenyamanan dan manfaat produknya Kalau ada yang kualitasnya bagus, harganya sesuai dan fungsinya juga sesuai Nggak perlu ngabisin duit berlebih demi mendapatkan yang branded 2. Jangan tergoda promo Ini salah satu alasan boros yang paling sering terjadi Membeli barang yang sebenarnya nggak dibutuhkan ya Hanya karena lagi promo Akhirnya pengeluaran jadi bertambah banyak Pastikan kamu membeli barang yang dibutuhkan ya Bukan sekedar diinginkan 3. Membership Beberapa toko menawarkan program membership Nah, kalau kamu sering belanja di toko yang sama Kamu bisa memanfaatkan program membership Supaya dapat potongan ketika belanja 4. Coba produk pre-loved Zaman sekarang, udah makin banyak toko dan platform yang menjual barang pre-loved Dengan kondisi bagus Atau trip shop Kamu tinggal pintar-pintar memilih produknya Karena harga barang pre-loved pastinya beda jauh dengan barang baru Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!